Intro Shalom suri kasih Tuhan, mari kita tuntuk kepala kita berdoa Bapak kami dalam surga, Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua Sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati suasana Natal Damai Natal, sukacita Natal, berkat Natal, semangat Natal boleh ada dalam hidup kami Engkau memperkati setiap orang yang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yaitu yang percaya, yang hidupnya menyenangkan Tuhan Yang mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka Yang kehilangan pengharapan Mereka Tuhan yang putus asa diberikan pengharapan Yang sakit disembuhkan Dan yang kekurangan hikmat diberikan hikmat, diberikan kekuatan Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amen Merry Christmas saudara Dan selamat menikmati suasana Natal Ingat Natal itu dibangun oleh sebuah visi Yaitu orang Majus diberikan visi Sebuah bintang Sehingga dia sampai ke Bethlehem Walaupun mengalami perjalanan yang agak panjang Dan mengalami saudara kesalahan tempat Yaitu mereka ke Jerusalem Sampai mengakibatkan Herodes tahu Dan akhirnya Herodes marah dan ingin membunuh bayi Yesus Tapi disitu, dia kesalahan disitu Dikoreksi oleh Firman Allah Para akhli Torah didatangkan untuk Sebenarnya mereka tahu Dimana sebenarnya Raja Besar atau Yesus Tuhan itu lahir Yaitu melalui kitab Mika pasal 5 ayat 1 Ditunjukkan bahwa di Bethlehem lah Disitulah Efratah yang terkecil Tuhan akan membangun Yaitu Raja yang besar atau mendirikan Atau melahirkan Saudara disini kita melihat Ternyata sebuah itu dibangun oleh sebuah visi Dan keinginan orang untuk datang Mempersembahkan hidup kepada Tuhan Berkorban Dan terlebih daripada itu Sebuah Firman Yang meluruskan setiap langkah dan visi kita Ingat Hidup kita itu adalah Saudara Perjalanan hidup Siarah hidup Sehingga hidup kita ini Harus diisi oleh Firman Allah Sehingga hidup kita jangan jauh dari Firman Allah Karena Firman Allah akan membuat kita Semakin lebih dekat kepada Tuhan Sesuai dengan rencana Tuhan Bahkan saudara Natal itu dibangun sebuah visi Dan visi itu Saudara melahirkan satu kegerakan Yaitu mereka mau berkorban Orang yang tidak punya visi Saudara mau mencari korban Orang yang punya visi Memberikan dirinya sebagai korban Yaitu korban apa? Mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan Dan terlebih daripada itu Saudara Gereja dibangun oleh sebuah visi Sebagaimana Yesus datang di dunia Oleh sebuah visi Sebab itu saudara Mari kita akan melihat Satu tempat lain Supaya kita tahu Suasana Natal Damai Natal kita nikmati Jadi gereja itu Harus dibangun oleh sebuah visi Hidup kita adalah visi itu sendiri Saudara Artinya Tuhan punya visi Sehingga dia menjadikan manusia Untuk memenuhi bumi Beranak cucu Dan menguasanya Jadi hidup kita Dari sebuah visi Tetapi kalau kita hidup Saudara Tidak punya visi Maka kita tidak tahu Apa yang harus berbuat Padahal kita tahu Natal itu juga visi Manusia dijadikan Untuk punya visi Sehingga saudara Hari ini Engkau dan saya lahir Dari sebuah visi Tuhan Dan marilah kita masuk Dalam visi Tuhan Gereja juga bukan kepentingan kita Bukan maunya kita Memperkai diri Mencari supaya kita terhormat Menyenangkan orang lain Tidak Tetapi menyenangkan Tuhan Karena saya lihat Ada beberapa teman dulu Teman saya dulu Membangun kerja Untuk menyenangkan Saudara istrinya Menyenangkan temannya Menyenangkan orang lain Supaya Supaya dia punya bisnis Dibadihargai sama Relasinya Supaya dia bisa Kumpulkan orang-orang kaya Supaya dia bisa Bekerja sama Supaya dia lihat kebaikannya Supaya dia juga bisa Memberi bantuan kepada orang-orang yatim Atau orang susah Supaya apa? Bisnisya dilihat Oh ini orang sosial Dan ketika dia membantu orang-orang susah Maka orang-orang susah itu Ketika ada Masalah Dari pada pemerintah Dia tunjukkan Ini loh kami membantu Kami membantu anak-anak yatim Ditunjukkan Atau yang lainnya Bukan seperti itu Tetapi kerja itu Untuk menyenangkan Tuhan Kerja itu Sebuah visi dari Tuhan Sebagaimana kita tahu Orang majus Yang tadi kita bicarakan Dia mendapatkan Sebuah bimbang Dan dia pergi Membawa Masmur dan kemenyan Saudara Ya Mungkin Mas itu juga ada campuran Mungkin Ada hal tertentu Terutama adalah Hatinya yang dibawa Melalui sebuah perjalanan yang sulit Dari Persia Sampai ke Bethlehem Itu bukan satu minggu Itu melalui sebuah Saudara Perjalanan panjang Yaitu dengan Ontah Jalan kaki Dan sebagainya Hanya cuma datang Menjumpai Yesus Dan memberikan persembahan Sebab itu Saudara Ayo kita mengajari Diri kita sendiri Seperti ke gereja Saudara Bukan mencari persembahan Tapi memberikan hidup kita Sebagai persembahan Yaitu Bukan Emas mur kemenyan Tetapi kemenyan Menunjukkan Itu penyebahan Yang harum dihadapan Tuhan Mur itu adalah Wangi-wangian Biar hidup kita ini Saudara Menjadi Satu keharuman Bagi orang lain Demikian juga Emas Menunjukkan kemurnian Harta yang terindah Yaitu hidup kita Kemulian hati kita Itu yang diberikan Kepada Tuhan Jadi itu Menunjukkan kemurnian Menunjukkan harta Yang terindah Hati kita Saudara Menunjukkan tentang Hidup kita Harus menjadi harum Yang mengharumkan Orang lain Mengharumkan Saudara Suasana sekitar kita Juga menjadi Satu Dupa yang harum Di hadapan Tuhan Luar biasa Saudara Ingat Ketika Orang maju Sampai Karena Visi itu Dan dia berkorban Visi itu Tidak mencari korban Visi itu Tidak mencari harga Visi itu Membayar harga Dan memberikan dirinya Sebagai korban Itulah visi Dan gereja punya visi Sebagaimana saya Tahun 2006 Membuka gereja Tuhan memberikan visi Supaya kita menjadi berkat Menjadi teladan Bagi orang lain Melalui Saudara Lima pilar gereja Yaitu Back to Jesus Teaching Kembali ke ajaran Yesus Mega project Karakter Kristus Kita harus punya Karakter Kristus Misi Dan kemudian Pemuritan atau Regenerasi Dan kemudian Kasih atau Diakonia Itu yang kita jabarkan Dan ketika kita lakukan itu Apa yang terjadi Tuhan memberikan visi Bahwa Tuhan akan Kirim anak-anak muda Yang punya hati Tuhan Yang punya dimensi Tuhan Yang punya hati yang Tulus dan murni Yang bisa memisahkan Antara cinta dunia Dan cinta Tuhan Sehingga dia memberikan Hidupnya kepada Tuhan Dengan ketulusannya Akan dibakai Diberkati Tuhan Itu ada ratusan Bahkan mencapai ribu Demikian juga Kemudian saya melihat Visi Yaitu Ribuan orang yang ada di gereja Bukan mencari berkat Tapi mencari Tuhan Akhirnya mereka Diberkati Tuhan Karena apa? Karena Tuhan Saudara Memberkati orang Yang Saudara Dicintainya Bahkan orang yang cinta Kerukunan Berkat mengejar dia Bukan orang mengejar berkat Kalau gereja Mengejar berkat Berarti saudara Akan menimbulkan Konflik banyak Tetapi kita harus Punya kasih Mengasih Tuhan Rukun Disitulah berkat Tuhan Diperintahkan Datang kepada kita Bukan hanya itu Dikatakan bahwa Gereja ini akan Internasional Yaitu memberikan Bukan pelajaran baru Tetapi pelajaran yang Diajarkan Yesus Kasih itu Yang diterjemahkan Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam pelayanan Bahkan kalau kita Melihat saudara Untuk gembalakan Saja Jadi gembala Itu dikatakan Kasihlah Dan dia tanya Kepada Petrus Tiga kali Apakah kau Mengasih aku? Ya aku mengasih kau Gembalakan domba-dombaku Jadi saudara Biaran Natal itu Kasih tidak boleh Surut Kasih tidak boleh Hilang Bahkan semakin Kasih itu Semakin meningkat Kenapa? Karena kita punya visi Dan visi itu Mempotokkan kasih Dan kasih itu Berkorban Ingat saudara Hari ini apapun yang kau hadapin Kita belajar dari Matus Pasal 2 Yaitu tentang Perjalanan orang Matus Sampai ke Bethlehem Ketika sampai ke Bethlehem Apa yang terjadi? Tuhan tidak memberikan Bintang untuk Kembali pulang Karena bintangnya Ada di atas Yesus Kristus Yang saat itu Lahir di Bethlehem Tetapi dia memberikan Satu mimpi Penglihatan Seorang malaikat Berkata kepada dia Jangan kembali Ke jalan Herodes Tapi jalan lain Jangan kembali Ke dunia Jangan kembali Pikiran yang lama Mari kita kembali Di jalan Yang Dimana Tuhan Berikan jalan yang baru Hidup baru Penuh harapan Dan kemenangan Mari kita tunduk Kepala saudara Jika saudara Masih membutuhkan Saudara Pelayanan Doa Silahkan Dekatkan kedua tanganmu Dalam pekerjaan Dalam rumah tangga Dalam Karir Studi Keluarga Keuangan Jodoh masa depan Dan kau yang sakit Tumpangkan Bagian sakit Di dalam nama Yesus Jadilah sembuh Dalam nama Yesus Biar kau diperkati Dalam nama Yesus Haleluya Amen Jika saudara Masih membutuhkan Pelayanan Doa dan counseling Silahkan hubungi Nomor tertera Di bawah ini Tuhan Yesus Memberkati Merry Christmas Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!